Hai guys, kamu kembali lagi menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Gigi sejatinya tertutupi oleh enamel, zat terkeras di tubuh manusia. Meskipun begitu, gigi tak bebas dari beragam kerusakan yang mengancam guys. Jika membiarkan plak menumpuk dan mengeras, kamu mungkin beresiko terkena karang gigi. Itulah kenapa penting untuk memahami cara membersihkan karang gigi dengan tepat. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena kamu bisa memulai membersihkan sendiri dari rumah. Berikut cara membersihkan karang gigi yang ampuh dan aman, seperti dihimpun dari berbagai sumber ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan untuk informasi-informasi selanjutnya dari MG Channel. 1. Rutin Menyikat Gigi Menyikat gigi secara teratur menjadi salah satu cara membersihkan karang gigi. Prosedur yang satu ini dapat dilakukan dua kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur di malam hari. Kamu bisa lakukan ini selama dua menit guys. Pastikan sikat menjangkau seluruh permukaan gigi kamu di dalam mulut. Untuk masing-masing bagian, yaitu kanan, kiri, depan, dan belakang, lakukan selama 30 detik ya. 2. Bersihkan Dengan Benang Cara membersihkan karang gigi selanjutnya adalah, lakukan pembersihan lebih detail dengan menggunakan benang. Tujuannya untuk membersihkan plak yang berada di sela-sela gigi. Benang dapat menjangkau sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Kamu bisa lakukan cara ini setelah menyikat gigi untuk hasil yang maksimal. 3. Menggunakan Baking Soda Menggunakan baking soda menjadi cara membersihkan karang gigi selanjutnya nih guys. Caranya, dengan menggosok gigi menggunakan baking soda. Baking soda dinilai mampu menghilangkan plak tanpa merosak enamel gigi. Kandungan di dalamnya dinilai mampu melindungi gigi dan mencegah gigi kehilangan kalsium. Sifat anti-mikroba dalam baking soda dapat mencegah kerusakan gigi. 4. Menggunakan Obat Kumur Cara membersihkan karang gigi selanjutnya adalah menggunakan obat kumur. Obat kumur dinilai mampu merontokkan kotoran dari sisa makanan yang menempel pada gigi. Selain itu, penggunaan obat kumur juga dapat membantu aroma nafas menjadi lebih segar. Untuk mendapatkan manfaatnya, hindari obat kumur dengan kandungan alkohol ya. 5. Berhenti Merokok Taukah kamu, jika kandungan kimia dalam merokok dapat memicu pembentukan karang gigi? Bukan hanya bau mulut dan gigi kuning saja guys, merokok juga dapat memicu terbentuknya karang gigi berwarna hitam. Selagi melakukan langkah sederhana untuk membersihkan karang gigi, sebaiknya kamu juga usahakan berhenti merokok ya. 6. Banyak Minum Air Putih Mengonsumsi banyak air putih dapat meningkatkan produksi air liur. Nah, air liur dalam mulut berfungsi untuk melembabkan dan meluruhkan sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Air minum juga mengandung enzim yang dapat membantu mencegah bakteri penyebab infeksi mulut berkembang. 7. Minyak Kelapa Minyak kelapa juga mengandung asam loret, asam lemak dengan sifat antimikroba. Sebuah studi dari National Institutes of Health melibatkan remaja dengan gingi fitis. Para peserta peneliti mengalami penurunan gejala gingi fitis yang signifikan, serta penurunan 50% pada karang gigi. Para peneliti percaya itu karena pengurangan pelak gigi. Nah, cara membersihkan karang gigi dengan minyak kelapa, yaitu hangatkan 1 sendok makan minyak kelapa. Kumur minyak kelapa di sekitar mulut selama 5 sampai 10 menit. 8. Cuka Putih Cara sederhana lainnya untuk membersihkan karang gigi, kamu tinggal campurkan 2 sendok makan cuka putih dalam setengah cangkir air hangat. Lalu tambahkan 1 sendok garam dan aduk rata. Lalu berkumurlah dengan campuran tersebut sekali sehari secara teratur ya, untuk menghilangkan karang gigi yang menumpuk di antara gigi dan gusi. Nah, itu dia guys, 8 cara membersihkan karang gigi sendiri di rumah. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video VRCMG Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!